Halo Sobat, jumpa lagi Melanjutkan kisah istana yang suram Kali ini dalam episode Monggo kulaturi subscribe like comment sohose mafumu Tetapi Raden Kudorupoko dari Dengkir Pitu itu juga memiliki apa yang dipunyai oleh kita ngalit desi sambit timur Yang lain menarik nafas dalam-dalam namun yang tinggi dan berjangkut lebat akhirnya berkata Tidak ada yang dapat kita lakukan sekarang Kita harus menunggu agar kita tidak salah langkah Persoalannya sudah menjadi semakin gawat Kita tidak dapat mendahulunya desis yang lain pula Kok benar? Kita harus memperhitungkan bahwa orang-orang Dengkir Pitu tidak akan melepaskan pengamatannya Terhadap kita dalam keadaan serupa ini Sejak kita tidak melihat lagi beberapa orang yang kita kenal dari perguruan Dengkir Pitu Kita sudah mulai memperhitungkannya Semula kita tidak menyangka bahwa Raden Kudorupoko ternyata salah seorang dari murid Dengkir Pitu Aku kira kepergiannya mewakili ikut campurnya pihak istana demikian dalam persoalan ini Desisi yang lain Tetapi agaknya ia berada di pihak lain Yang barangkali justru tidak diketahui oleh ayah andanya Bagaimana sikap Raden Waruju? Mereka belum saling mengenal Tetapi keduanya menyadari bahwa mereka berdiri berseberangan Meskipun untuk suatu saat mereka saling memerlukan Kau sekarang sudah mengenal Raden Kudorupoko justru di Karangmojo Mungkin Azhar Tukandri akan mengambil sikap yang lain terhadap anak muda dari Cengkir Pitu itu Mereka kemudian hanya dapat menganggup-anggup Karena mereka lakukan seolah-olah Azhar Tukandri sendiri berada di lingkungan mereka Karena persoalannya akan menjadi sangat gawat dan berbahaya Mudah-mudahan Azhar Sukoniti segera datang untuk memberikan perintah di Sisi Sampi Timur Jika orang Cengkir Pitu menyadari kehadiranku di sini Mereka tentu akan segera bertindak Orang-orang kumbang kuning itu termangu-mangu sejenak Mereka sadar bahwa dalam waktu yang singkat Kemungkinan yang tidak mereka harapkan sudah akan terjadi Tapi mereka pun tidak akan berani melakukan sesuatu sebelum Azhar Sukoniti datang menjumpai mereka Karena Azhar Sukoniti yang muda ini pun memiliki sikap dan keputusan yang didasari ketajaman Penglihatan lahir dan batin Seperti Azhar Sukoniti yang tua Bahkan Azhar Sukoniti yang kini memimpin perguruan kumbang kuning itu Memiliki jangkauan cita-cita yang agaknya lebih jauh Dari Azhar Sukoniti yang telah dilenggut oleh waktu Ayah telah mempobai hati Berkata Azhar Sukoniti yang muda Ayah tidak pernah berusaha untuk meningkatkan diri dalam tataran kehidupan lahirnya Dan dirungan untuk meningkat ketataran yang lebih tinggi dalam gelar lahirnya Itulah yang telah membuatnya agak berbeda dari sikap dan tindakan ayahnya Yang tenang dan lebih banyak dalam olah kejiwaan Tapi dengan demikian perubahan yang terjadi dalam sikap dan pandangan hidup itu telah menimbulkan Gairah bagi pengikutnya Yang muda-muda Bahkan dengan harapan yang cerah di masa datang Orang-orang yang telah menjadi semakin tuapun Tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menentang usaha Azhar Sukoniti Pusaka itu harus jatuh ke tangan kita Berkata Azhar Sukoniti Jika pusaka itu telah kita kuasai Maka tidak-tidaknya Kita tentu sudah membuat kejutan jiwani Sehingga usaha-usaha yang akan datang akan terbuka Mereka yang gagal pada perjuangan yang pertama Tentu akan kehilangan gairah Untuk mendapatkan Pusaka yang lain yang masih belum ada dari gedung Berbendaraan di tanah demak sekarang Justru pusaka-pusaka terpenting Jika Sultan demak sekarang ini berhasil menguasai tahta Semata-mata hanyalah oleh kemampuan layirnya saja Tanpa sikap kandel dan pegangan wahyu Sehingga karena itu maka kekuasanya tidak akan kekal Lebih-lebih lagi ketika perguruan kumbang kuning itu hadir Dua orang pangeran yang gagal mendapatkan pusaka itu Dari tangan pangeran pudonan kodol Maka gairah perjuangan Azhar Sukoniti itu pun bertambah-tambah Keduanya banyak memberikan petunjuk-petunjuk berkata Azhar Sukoniti Pada pembantunya yang paling setia Seorang yang berjangkut putih Untuk sementara keduanya akan dapat aku pergunakan beberapa orang Yang masih berdarah bangsawan Dari pecahan keturunan Broi Joyo yang tersebar Akan semakin mantap berjuang bersama pangeran cemorokuning dan pangeran sendang berapat Tapi pada saatnya aku tidak memerlukannya lagi Namun dalam pada itu pangeran cemorokuning dan pangeran sendang berapat pun Bukannya dua orang pangeran yang dumu Mereka pun telah mempunyai rencananya sendiri Jika pusaka yang berada di tangan pangeran kudonan bodoh itu dapat dikuasainya Kumbang kuning bukannya tempat yang mapan bagi wahyu kerajaan Azhar Sukoniti bernapsu untuk mencari kesempatan menutupi tahta Itu bagaikan mimpi buruk yang akan selalu mengganggunya Berkata pangeran cemorokuning Pangeran sendang berapat mengangguk-angguk Namun mereka berdua dengan cerdiknya telah menempatkan dirinya Di antara orang kumbang kuning Di saat terakhir orang-orang kumbang kuning sudah memperhitungkan bahwa mencari pusaka itu bukannya tugas yang mudah Jika Radenwaruju berhasil mengambilnya maka adalah terlalu berbahaya Jika ia harus menempuh jarak yang terlalu panjang Telah sebabnya mereka sudah bersiap di tepi pengawan untuk menjemput Radenwaruju Yang melaksanakan tugasnya di peduguan Karangmojo di punggung bukit seribu yang membujur panjang Di sisi selatan pulau Jawa bagian tengah Seperti yang diharapkan oleh para murid dan pengikutnya Azhar Sukoniti yang didampingi oleh pangeran cemorokuning dan pangeran sendang berapat itu pun telah berada di perjalanan menuju ke tepi pengawan Namun sementara itu ada seorang pengemistua dengan tergesa-gesa meninggalkan daerah pengembaraannya Di sekitar padeboan lemah putih Tapi ketika ia sudah mencapai jarak beberapa ratus tonggak Maka ia pun dengan tergesa-gesa masuk di sebuah halaman yang cukup luas Dan hilang dibutulan Kemarilah kiai penghuni rumah itu dengan tergesa-gesa persilahannya masuk melalui pintu budulan Aku harus segera menghubungi perguruan cengkir pitung Apakah ada berita dari karang mojo Bahwa seorang di antara mereka datang dari seberang barat pengawan Kau kira orang itu adalah utusan dari para petugas perguruan kumbang kuning yang ada di karang mojo Penghuni rumah itu termangu-mangu sejenak lalu Apakah maksud kiai lanjutnya? Awasilah padeboan lemah putih itu Aku akan pergi menemui orang cengkir pitung Ah, di sisi orang itu Aku tidak berani Aku bukan orang yang memiliki kemampuan berbuat apapun juga Bahwa kiai berada di rumahku ini telah membuat aku setiap malam tidak dapat tidurnya Apa kecut? Aku mempunyai istri dan anak yang masih kecil-kecil kiai Hanya karena aku sudah kenal baik secara pribadi dengan kiai saja lah Aku dapat menerima kiai tinggal di sini dan menutup mulut Bagi siapapun seperti kiai yang kiai pesankan Tapi untuk ikut langsung dalam kegiatan ini Aku sama sekali tidak berani Karena aku tidak memiliki kemampuan seperti kiai Pengumis tua itu mengerutkan keningnya dengan sungguh-sungguh yang berkata Kau jangan membohongi aku Kau pernah mempelajari ilmu kanuragan Bahkan kau sudah mencapai tataran yang dapat dibanggakan Tapi tentu tidak berarti apa-apa dihadapan orang-orang Gumbang kuning Apalagi bagi ajar sukoriti yang malapun juga Pengumis tua itu termangu-mangu sejenak Namun kemudian katanya Baiklah jika kau tidak berani mengamata-mati pada buahan lemah putih Kehadiran orang-orang dari seberang pegawan itu tentu mempunyai arti yang gawat Ia berhenti senak Lalu jika demikian aku akan menghubungi jengkir piduh segera Mungkin aku tidak akan terlambat Jadi kiai akan pergi? Ya, aku akan pergi dengan kudaku Di siang hari begini Tentu tindakan kiai akan menarik perhatian Seorang pengemis tua dengan pakaian kumal berpacu di atas kuda Kok bodoh sekali? Tentu aku tidak akan berpakaian seperti seorang pengemis Pemilik rumah itu mengangguk-angguk katanya Terserahlah pada kiai Tetapi jangan biarkan aku dengan persoalan yang tidak akan mengerti ujung pangkalnya Pengemis tua itu mengerutkan keningnya Namun kemudian katanya Baiklah, aku berjanji tidak akan melibatkan kau langsung atau tidak langsung Tapi kau pun jangan mencampuri persoalanku Tentu kiai, jika aku mencampuri persoalan kiai Berarti aku sudah melibatkan diriku sendiri ke dalam kesulitan Pengemis tua itu mengangguk-angguk desisnya Terima kasih, aku cuma minta maaf Bahwa pertemuan kita kali ini mempunyai suasana yang khusus Tetapi aku tidak dapat ingkar pada kewajiban ini Aku mengerti kiai Baiklah, aku minta diri Seperti saat aku datang Aku akan pergi sebagai seorang sudagar kaya dengan kuda yang merah tegar Pengemis tua itu pun kemudian berganti pakaian Ia tidak lagi seorang pengemis tua Tapi yang kudian telah berubah menjadi seorang sudagar Yang meskipun rambutnya yang satu dua le terjure ke bawah Ikat kepalanya telah nampak mutik Namun ia masih tetap nampak segar dan gagah Duduk di punggung kuda dengan keris di lambung Jenak kemudian maka kuda itu pun telah berderap meninggalkan halaman rumah itu Tidak seorang pun Yang menaruh curiga apalagi menghubungkan sudagar berkuda itu Dengan seorang pengemis tua yang berkeliaran di pedepuan lemah putih Mereka yang melihat seekor kuda yang tegak berlari meninggalkan rumah itu sama sekali tidak menghiraukannya Sekilas mereka melihat debu mengepul dan menutup hidung mereka jika debu itu menyentuh wajah mereka Namun kemudian mereka tidak menghiraukannya lagi Kemarakah orang berkuda itu pergi Dalam pada itu maka orang berkuda itu pun maju kudanya semakin lama semakin cepat Tapi karena perjalanannya ke perguruan cengkir pintu bukannya perjalanan yang pendek Maka perjalanan itu pun akan memerlukan waktu yang panjang pula Tentara orang berkuda itu berpadu maka diantara orang-orang yang menutup hidungnya Karena debu itu adalah seorang tua yang kebetulan lewat Di hadapan rumah beralaman agak luas itu Jena orang ini termangu-mangu setelah memperhatikan debu yang semakin tipis Dan ketika tidak ada orang yang memperhatikannya lagi Maka ia pun kemudian menyelinap masuk ke halaman itu dan hilang pula di halaman samping Beberapa saat ia termangu-mangu namun ia pun kemudian mendekati pintu bukulan Dan menyapa seorang yang melintas di halaman itu Siapakah yang kau cari ke sana? bertanya orang itu Kakang Reksobau Orang yang bertanya itu termangu-mangu dengan ragu-ragu ia bertanya Siapa kau? Aku saudara sepupunya dari kaki pegunungan sewo Hei, jadi kau datang dari pegunungan sewo? Ya, berjalan kaki Orang yang mencari Reksobau itu tersenyum katanya Tidak, tetapi aku sudah singgah di tempat saudaraku yang lain Dan aku meninggalkan kudaku padanya Orang itu masih ragu-ragu namun sebelum ia mempersilahkan Terdengar dari pintu bukulan suara Reksobau Hei, siapa yang mencari aku? Orang yang datang itu berpaling dipandanginya Reksobau sejenak Kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya Apakah kau sudah lupa padaku? Oh, kau? Orang itu mengerutkan keringnya Mari mah, marilah masuk Orang yang dipersilahkan pun segera mengikuti Reksobau Masuk ke ruang dalam Kau berada di sini? Bertanya Reksobau Ya, aku berada di sini untuk melihat-lihat Keadaan yang berbeda dengan keadaan di pedepohanku Aku mendengar kata-katamu Kau menyebut pegunungan sewa Sudaraku yang ada di pegunungan sewa Sudah tidak ada lagi sekarang Tapi jika yang dimaksud pegunungan sewa Dalam arti yang luas Maka aku langsung teringat pada rancang bandang Bukankah kedatanganku sama artinya Dengan kedatangan rancang bandang Karena aku adalah kakaknya Reksobau tertawa katanya mempersilahkan Marilah, asolah Adalah tidak biasa Seorang tamu langsung masuk lewat putulan Tamunya pun tertawa pula jawabnya Sekali ini tamu adalah tamu yang aneh Reksobau pun kemudian membawa tamunya ke peringkitan Dan dipersilahkannya duduk Di atas tikar yang sudah terbentang Marilah kiajar Dan kedatanganmu sebenarnya agak mengejutkan ku Justru keadaan seperti ini Reksobau pun tersenyum jawabnya Aku memang sudah menduga Tapi aku tidak dapat menahan hati Untuk melihat justru saat keadaan di daerah ini tidak berentu Aku sudah melihat pedepoan lemah putih Melihat orang-orang yang berkumpul di sana Dan melihat orang yang baru saja masuk ke alamat rumahmu Dengan pakaian seorang pengemis Dan meninggalkan rumah ini sebagai seorang sodagar di atas punggung kuda yang tegar Reksobau menarik nafas dalam-dalam katanya Aku tidak ingin terlibat Biar saja lah semua orang dengan persoalan yang tidak aku ketahui Ujung bangkalnya Tapi aku ingin hidup tenang di sini Ya jaris pati tersenyum sampai mengangguk-angguk katanya Hampir siap orang menginginkan hidup tenang Aku juga Tapi pada suatu saat Ada keinginan lain yang tersembul di permukaan hati Melihat persoalan orang lain seperti sekarang ini Kok masih saja sempat melakukannya Ya jaris pati terdiam jenak Karena seorang perempuan yang keluar dari ruang dalam Mengidangkan semangguk minuman Ya jaris pati kemudian menceritakan tentang perjalanannya Ya sudah kehilangan anaknya Tetapi harus menerimanya dengan tabah Aku sudah gagal dalam tugasku sebagai seorang ayah Aku tidak mampu mengasuh anakku Sebagaimana dikendaki oleh yang maha kuasa Yang telah percayakannya kepadaku Sehingga pada suatu saat Yang maha kuasa mengambil keputusan Untuk memungkut anak itu kembali padanya Oh Gireksa bahu mengangguk-angguk Aku ikut pria tim Semuanya aku terima dengan lapang dada Tetapi agaknya itu sudah mendorongku Untuk melakukan hal yang aneh-aneh Yang sudah tidak aku lakukannya sebelumnya Apakah yang sudah kau lakukan? Di antaranya adalah mencampuri persoalan orang lain Seperti sekarang ini Gireksa bahu menarik nafas dalam-dalam Lalu dengan nada datar Ia bertanya Apakah sebenarnya yang sedang kau lakukan sekarang? Aku berani bertaruh bahwa Yang berada di lemah putih adalah Orang-orang dari perguruan kumbang kuning Gireksa bahu mengurutkan keningnya Lalu katanya Ya Banyak orang yang sudah mengetahuinya Bahwa yang berada di lemah putih adalah Orang-orang perguruan kumbang kuning Oh Ya dari pati termangu-mangu Tapi ya pun kemudian tertawa Nah ternyata aku adalah orang yang paling dumu Aku kira aku adalah orang yang memiliki pengamatan yang sangat tajam Sehingga aku adalah orang yang pertama-tama mengetahui Bahwa orang-orang yang berkumpul di lemah putih adalah Orang-orang kumbang kuning Gireksa bahu pun tersenyum Nah jika demikian Maka pengamatanku atas orang yang baru saja keluar dari alamat rumahmu ini pun Tentu bukannya karena ketajaman pengamatanmu Katakan siapakah orang itu Ya jaris pati menggeleng katanya Aku tidak mengetahuinya Aku hanya mencuriganya bahwa ia sudah dengan seksama mengamati pedepuan lemah putih Ketika seseorang dari pegunungan Sewu yang menyeberangi pengawal itu datang Maka ia pun melakukan yang lebih deksama Tetapi ia tidak terlalu lama karena ia pun segera meninggalkan tempatnya dan seterusnya Seperti yang sudah kita ketahui bersama Gireksa bahu menggelengkan kepalanya jawabnya Aku tidak tahu dan seandainya aku mengetahuinya Aku tidak akan berani mengatakannya kepada orang lain Kau tidak berani Hei sejak kapan kau menjadi seorang pengecut Atau barangkali aku sudah terjebak ke dalam lingkungan yang salah Mungkin kau salah seorang dari mereka yang sedang melakukan pengamatan atas orang-orang kumbang kuning Kau jangan mengigoh di sisi Gireksa bahu Aku sama sekali tidak tahu menaui persoalannya Ya jaris pati tertawa katanya Kumbang kuning sedang berusaha untuk menemukan sesuatu di pegunungan Sewu Menurut pengamatanku bukan saja perguruan kumbang kuning Tapi tentu dari banyak pihak Agaknya kegelisahankulah yang mendorong aku untuk mengikuti seorang yang Aku juga adalah orang dari perguruan kumbang kuning Dari mana kau tahu bahwa orang itu adalah orang kumbang kuning Semua aku tidak tahu pasti tetapi kehadirannya di pahadepoan wah putih Telah memastikan aku bahwa orang itu adalah orang kumbang kuning Tapi mengapa kau menjadi gelisah seandainya ada persoalan yang terjadi itu Adikku rancang bandang ada di punggung pegunungan Sewu itu Jadi rancang bandang juga telah diinggapi ketamaan untuk mendapatkan pusaka yang belum pasti ada itu Jangan salah mengerti Ia sama sekali tidak menginginkan apapun juga Kira keseluruhan bahwa mandang Ya jaris pati dengan hilang Kemudian ia pun bertanya Jadi apakah kerja rancang bandang di atas pegunungan Sewu Ya jaris pati tersenyum jawabnya Ada sesuatu yang menarik perhatiannya juga karena adanya pusaka itu Tetapi sama sekali bukan ia disesak oleh keinginan untuk memiliki pusaka yang masih kabur itu Ya jaris pati pun mulai bercerita tentang dirinya sendiri dan tentang adiknya Tentang anak muda yang ada hubungannya dengan kematian anaknya Tapi justru karena itu anak muda itu sangat menarik perhatiannya Bahkan rancang bandang telah menyediakan dirinya mengikuti anak muda itu naik ke gunung yang mempunyai seribu puncak itu Kira keseluruhan mengangguk-angguk kemudian sisnya Menarik sekali dan kau yang berada di bawah bukit itu Mulai memperhatikan setiap gerak-geri orang yang kebetulan kau lihat naik atau turun dari pergunungan itu Ya diantaranya adalah orang yang pergi pada buah lemah putih itu Langsung atau tidak langsung itu berarti bahwa kau sudah melibatkan dirimu Dengan persoalan-persoalan yang tidak kau ketahui itu Ya jaris pati tersenyum Sudah aku katakan jawabnya Aku sekarang tinggapi penyakit untuk mencampuri persoalan orang lain Mungkin karena aku kesepian di peninggalan aku Kireksobahu menggeleng katanya Kurungkanlah niatmu biarlah rancang bandang melibatkan dirinya Tapi sebaiknya kita tidak perlu terjun ke dalam arus air yang kita tidak tahu betapa dalamnya Aku sedang menyajakinya tetapi apakah aku dapat tinggal diam Melihat adikku sudah terlanjur basah dalam penyebrangannya Adikmulah yang bodoh Bukan adikku saja Kami berdua memang bodoh Tetapi dengan demikian kami ingin mendapatkan keputusan sendiri Yang barangkali tidak dapat dinikmati orang lain Kalau begitu lakukanlah sendiri Jangan memaksa aku terlibat pula ke dalamnya Ya jaris pati mandang kireksobahu sejenak Namun kemudian kumamnya Agaknya aku telah salah memilih kawan kali ini Kawan baik yang selama ini aku anggap sebagai saudara kandungku sendiri Telah melepaskan aku Sehingga aku merasa telah kehilangan sekali Anakku dan kemudian saudaraku Tapi dengan demikian aku menjadi pasti bahwa aku harus berusaha membantu kesulitan rancang bandang Aku tidak mau kehilangan lagi Kireksobahu menarik nafas dalam-dalam katanya Aku masih suka merajuk seperti dahulu Aku tidak merajuk kali ini Tapi aku benar-benar kehilangan kesempatan untuk berbuat sesuatu disini Kireksobahu termenung di jenak Tapi ia tidak segera menjawab Jika aku tidak mendapatkan keterangan apapun disini Maka aku harus segera kembali ke kaki pegunungan Seu Bahkan agaknya aku harus naik untuk mencari adikku yang mungkin terlibat dalam kesulitan bersama panon suko Tunggulah desis Kireksobahu Sejak dahulu aku selalu tersudut ke dalam keharusan seperti ini Kiajaris Pati tidak menjawab Apakah sebenarnya yang ingin kau ketahui? Aku sudah mengucapkan pertanyaan itu Jawab Kiajaris Pati Tentang pengemis yang telah berubah menjadi sodagar kaya berkudap merah gelap itu Ia pun seorang kenalan baikku namanya Kiai Sasa Angin Ia jaris Pati mengangguk-angguk namun ia masih bertanya Tentu dari perguruan yang lain dari mereka yang berada di pedepuan lemah putih Kau mendesak aku Tapi baiklah ia memang datang dari perguruan lain Yang lain itulah yang ingin aku ketahui Jangan mendesak lagi Jika aku melibatkan diri mungkin kau tidak akan melihat aku lagi Mengapa? Aku akan dikubur oleh sanak kajang dan para tetangga Kau tahu bahwa Kiai Sasa Angin tidak akan dapat terlawan oleh siapapun Ia jaris Pati tertawa katanya Jika aku tidak mengenalmu mungkin aku percaya Tetapi ceritamu tentang maut itu sangat menggelikan Siapapun orang yang bernama Kiai Sasa Angin itu Irek Sobahu menarik nafas dalam-dalam katanya Ajaris Pati dalam keadaan seperti ini Kita sebenarnya lebih baik tidak ikut campur Mereka adalah orang-orang dari perguruan yang besar Sedangkan kita adalah orang-orang yang karena ketekunan dan sedikit bekal sajalah Maka kita berhasil memiliki ilmu yang mungkin justru aneh bagi orang lain Tetapi kita masing-masing adalah sendiri Bukan dari perguruan besar Sejauh-jauhnya kau menyatukan diri dengan adikmu dan satu dua muridmu yang baru dapat meloncat itu Tidak Aku mempunyai kawan-kawan lain Di antaranya adalah Panun Suko dan sekarang aku berada bersamamu Tentu kau mempunyai satu dua orang yang kau tugaskan untuk mewarisi ilmu yang kau cari bertahun-tahun itu Irek Sobahu termenung sejenak Namun katanya kemudian Baiklah aku akan menyebutkannya Tetapi tidak lebih dari itu Ya berdiri senak tetapi justru kiajaris Pati yang langsung merebak Orang itu datang dari perguruan cengkir pitu Bukan Kan kau dapat berkata begitu Kiajaris Pati tersenyum katanya Jika kau tidak percaya bahwa aku mempunyai perhitungan yang tajam Irek Sobahu tertawa katanya Aku percaya kau memang mengetahui banyak hal Jenak keduanya melupakan ketegangan yang terjadi di sekitar pendipuan emas putih itu Namun kemudian kiajaris Pati itu berkata Jika demikian Apakah kau masih dapat berkata bahwa kau tidak akan melibatkan diri dalam persoalan ini Tentu aku memang tidak akan melibatkan diri dalam persoalan ini Di antara raksasa dari perguruan-perguruan yang disegang itu Aku tidak lebih dari debu yang tidak berarti Kiajaris Pati tertawa jawabnya Kau masih berkata begitu apakah kau kira aku tidak tahu Bahwa dengan jari-jarimu kau dapat meremas batu menjadi tepung Itu berlebih-lebihan Meskipun demikian kau harus membuat pertimbangan-pertimbangan selanjutnya Tapi baiklah Berkata kiajaris Pati kemudian Aku masih akan berada di sini untuk tiga hari Aku akan melihat perkembangan padepuan emas putih Mungkin aku masih akan Hingga lagi ke rumahmu Untuk mendengarkan keputusanmu Aku sudah memutuskan bahwa aku tidak akan melibatkan diri Kiajaris Pati mengangguk-angguk katanya Baiklah terserah padamu Jika kau memang mengambil keputusan itu lakukanlah Tapi bahwa kau sudah mengatakan kepadaku Bahwa orang itu adalah orang sengkir pidu Maka kau tentu sudah meletakkan satu kakimu ke dalam persoalan Kira ksobahu menyaut Tergantung kepadamu Jika kau memang ingin menyeretku Kau dapat mengatakan pada setiap orang Bahwa kepada orang sengkir pidu itu kelak Jika kau menemuinya di sini Bahwa aku sudah mengatakannya kepadamu Nah, dengan demikian berarti bahwa kau sudah menyudutkan aku Untuk melibatkan diri lebih jauh lagi Tidak, aku tidak akan melakukannya Aku masih mempunyai kesadaran seperti kau juga Kau sudah memocokkan aku dengan petunjukmu Karena itu aku tidak akan memocokkan kau ke dalam kesulitan Begipun sebaiknya hal itu sama sekali tidak akan menyulitkan kau Ah, kau memang tidak mau melihat kenyataan Baiklah, aku akan minta diri Aku masih mempunyai kematiban yang sengaja aku bebankan kebundaku Aku ingin mengetahui serba sedikit tentang lemah putih, kumbang kuning, dan kiajar soponiti Yang namanya tersebar di seluruh bumi Mojopahe Mudah-mudahan kau tidak terjebak ke dalam mulut serigala Bagaimanapun juga aku masih mengharapkan kau singgah kemari Bahkan aku pun senang sekali kau bermalam di rumahku ini Sampai saatnya orang cengkir pintu datang dan mencekikku Sedangkan kau sama sekali tidak ingin terlibat Sehingga kau tentu akan membiarkan aku mati tersengah-sengah Lupa-rupanya kau juga tidak ingin terlibat dengan gelarmu ketika kau mati muda Burung elang dari telago kembar Eh, bukankah kau senang bermain-main di telago kembar itu Dan bukankah kau menemukan istrimu di telaga kembar itu pula Ah, sudah lah Istri dan anak-anakku hanyalah kenangan yang baik Maaf, bukan maksudku Aku hanya ingin mengatakan tentang burung elang itu Yajar sepati tidak menjawab Tapi apun kemudian minta diri sambil berkata Saat kita masih muda, kita memang sering berbuat aneh-aneh Kita membuat nama-nama yang dapat memberikan kebanggaan kepada diri kita sendiri Elang dari telago kembar memang nama yang bagus Tapi aku kini tidak lebih dari elang yang tidak bersayap lagi Sudahlah aku minta maaf, lalu katanya Sekali lagi aku mengharapkan kau datang ke rumahku dan tinggal di sini Aku membawa seekor kuda yang aku sembunyikan Apakah kuda-kuda aku bawa kemari pula Di belakang ada kandang kuda Kudamu tidak akan menubuhkan kecurigaan pada orang lain Malam nanti aku akan datang Yajar sepati pun kemudian meninggalkan rumah Kirikso Bahu Dialah yang kemudian mengamat-amat di pedepuan rumah kudek dengan hati-hati Tapi Padukuan-adukuan sekitar pedepuan mahkudek Maka Yajar sepati pun telah membawa kudanya ke rumah Kirikso Bahu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya